Intro Perkenalkan nama saya Anipra Faradila dari Sasal Indonesia 2018 Pada kesempatan KKP atau Magang, saya melaksanakan kegiatan KKP atau Magang di Mediasiber Suara Merdeka.com Berikut ini adalah video laporan kegiatan KKP atau Magang selama di Mediasiber Suara Merdeka.com Intro Suara Merdeka.com adalah divisi usaha dari Suara Merdeka Network yang bergerak di bidang pemberitaan daring Didirikan pada 14 September 1996 oleh almarhum Tommy Hitami, membentuk media daring beralamat www.suaramerdeka.com Pada awalnya, website ini hanya berisikan berita edisi cetak yang diambil dari media cetak harian Suara Merdeka Kemudian, pada 11 Februari 2000, Suara Merdeka.com menambahkan pemberitaan dengan edisi news aktual Beserta kanal-kanal lainnya yang diisi informasi-informasi harian terkini Saat ini, Suara Merdeka.com semakin atraktif dalam penyajian informasi Tak hanya berbentuk teks dan foto, tetapi juga dalam bentuk gambar bergerak, infografis, dan suara Suara Merdeka.com membangun jaringan media daring dan memiliki sejumlah jaringan daring yaitu Suara Merdeka Jakarta.com, Suara Merdeka Solo.com, Suara Merdeka Pantura.com, Suara Merdeka Muria.com, Suara Merdeka Penyumas.com, Suara Merdeka Wawasan.com, dan Suara Merdeka Kedu.com Dalam kegiatan kuliah kerja praktik di mediasi bersuara merdeka.com, bidang kerja yang dikerjakan adalah sebagai jurnalis magang Jurnalis magang ditugaskan untuk memproduksi artikel berita minimal 2 artikel berita per hari Pelaksanaan kerja dalam kuliah kerja praktik dilakukan secara langsung di kantor mediasi bersuara merdeka.com Setiap hari, jurnalis magang ditugaskan untuk memproduksi artikel berita Mulai dari pemilihan atau penentuan topik, research materi terkait topik yang dipilih Hingga menuliskan artikel berita ke dalam format yang baik dan benar Berita yang telah ditulis kemudian dikirim melalui surel Diunggah atau tidaknya berita ditentukan oleh editor Jurnalis magang ditugaskan untuk menulis artikel berita minimal 2 hingga 3 setiap harinya Sebagai penulis pemula, kendala yang sering dialami selama melaksanakan kuliah kerja praktik di mediasi bersuara merdeka.com Adalah kesulitan dalam mencari ide menulis berita Kesulitan dalam melihat satu topik dari berbagai sudut pandang Dan memahami gaya penulisan judul yang menarik sesuai suara merdeka.com Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu artikel berita Cara mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan riset mendalam setiap kali ingin mengambil suatu topik tertentu untuk memperoleh informasi selengkap mungkin Untuk memudahkan dalam mendapatkan ide, biasanya bekerja sama dengan peserta magang lainnya Saling bertukar pendapat dalam membedah suatu topik sehingga mampu mewujudkan ide yang beragam dari topik yang dibedah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!